hai 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 ih cantik ya terpaksa aku tukar profesi kayak gini tapi nggak nggak apa-apalah yang penting sunyi kalilah udah aku tengok kampung nih apa pengaruh dari ekonomi ini seorang pun tak ada nampak lewat memang pengaruh ekonomi ini luar biasa dampaknya sunyi senyap semuanya kampung nih pada kemana nyawang ini itu kan emek ngapain pula dia disitu tengok pakenya kayak perempuan aja tengok si emek nih samperin lah nampaknya pipinya kurang merah ya nanti kalau enggak ada pelanggan nanti enggak kena lato-lato emek emek ilennya wah me apa kabar loh deh udah lama nggak ketemu ya iya lucu deh kamu ini indeh udah lama kali kita nggak ketemu deh ya ih cap selagi kayak gini Mek aku mau lah kayak kamu gemes banget deh jadi yakin kau mau kayak aku kayak gini deh yakin banget dong Mek berarti kau udah siap kena lato-lato nih deh oke Mek jangan kena lato-lato kena nuklur pun aku emang halah hape sudah baru kameranya pun lubangnya tiga tapi sinyalnya pula yang tak ada kan percuma namanya udah berapa kilometer aku jalan mencari sinyal cubalah aku cari lagi entah dapat nanti di tengah jalan nampaknya memang sulit lah masa ni cara rejeki ha long berdua aku tengok tu apapulah hal yang kayak gitu apakah saking peningnya cara rejeki long long tunggu long puluh apa Ustadz tidaknya perlu apa-apa long hah terus kalau tak ada puluh kenapa manggil-manggil aku heran aja dengan olong ni sibuk kali nampaknya apa sibuk cari rejeki begini Ustadz Barahim Barahim pula lah ditukar nama awak tapi maklumlah sama ia ni awak aja lah mengalah tahu apa yang berpikun aku gini Ustadz kalau perkara mencari rejeki tu taklah palah aku pikirkan kali udah ada yang ngatur rejeki tu lagi pun tanah ku luas tak terhitung lagi meternya hah yang sekarang ni yang kupendingkan aku ni mencari sinyal di hapeku ni tak jumpa-jumpa sinyal entah kemana piginya sinyal hapeku ni hai lain pulak lah kau nilong orang sibuk cari rejeki kau pula sibuk cari sinyal ah inilah kau ni Pak Ustadz aku kena mencari istri mencari sinyal hape kalau masalah istri tu ah asal banyak duit dapatnya istri tu tak palah tu Alah long mana aku cakap cari bini aku bercakap cari rejeki engkau ni long udah pikun pekak lagi penyakit komplit lah kau ni long Astaghfirullah udah dah long kau buatlah halmu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz apa lagi long kau ni Pak Ustadz tak iya ni tadi kita pun angkat sama ni kau tinggal aja aku gimana kau ni Ustadz Astaghfirullah kenapa kau ikut aku long katanya kau mau cari sinyal pergilah kesana aduh Pak Ustadz nampaknya Pak Ustadz ni mulai pikun siapa kata aku ni nak cari sinyal aku ni nak cari jalan pulang mumpung ketemu Pak Ustadz di sini mana tahu Pak Ustadz ni bisa membimbing aku untuk menemukan jalanku pulang waduh aku pulalah yang dibilang pikun udah lah long aku mau cepat ni udah waktunya mau juhur betul lah tu Ustadz siapa pula yang nyuruh nunggu aku kalau memang udah masuk waktu juhur berangkatlah aku pun mau pergi cari sinyal kenapa Pak Ustadz halangin pun aku tadi ah macam mana Pak Ustadz ni ala tak bisalah panjang sama kau ni long bisa luntur imanku udah lah long assalamualaikum waalaikumsalam apa laulahnya merepen merepen Ustadz ni nak cari janda cari janda nak cari janda cari janda aduh sekarang ini pasien pun sunyi datang kemari kalau udah pasien pun jarang datang rejeki pun payah datang aduh apalah yang aku kerjakan lagi ni aduh aduh capek ku rasa ah bersih gak bersihnya ya sudah lah yang penting istirahat dulu aduh 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.